Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Kristu Gita, channel GSL guys Sekarang gue akan membayar hutang-hutang yang kalian udah request Dari Instagram maupun sosial bass guys Ini gue mulai dari Espa dulu Ini menjadi lagu terakhir dari mini album Espa yang paling terbaru itu Savage guys Ini judulnya I'll Make You Cry Ini kayaknya gue random nih guys Gak sesuai urutan tapi gak masalah Yang penting gue denger semuanya guys Buat referensi untuk gue bisa produksi lagu juga guys Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys Ceplok! Ceplok! Baiklah guys, kita langsung mendengarkan suara-suara dari Carina, Giselle, Winter sama Ning-Ning guys Ceplok! Noise, ambient Wow, oke Asik Oke dia lebih pake... Eh, jatuh bentar guys Nah, sorry guys Dia lebih pertama pake... Gue suka dia pake scene Yang dipenning-pening kiri-kiri kanan-kiri kanan guys ya Dimulai sama suara Giselle ya Estetik banget sih Teo, te-te-teo, te-te-teo, te-te-teo Kiri, tengah, kanan, tengah, kiri Gokil, estetik banget guys bahkan snare-nya juga di panning oke Karina wow asik gue suka banget deh harmony-harmonie pecah yang nuansanya mayor banget gitu guys disini nih kayak suaranya Karina disini guys gue di mini savage nih guys menurut gue ini yang rada berbeda guys vibe-nya guys vibe-nya rada berbeda dari 4 lagu yang sebelumnya guys bre rest-nya guys-nya dikasih tension nih guys color-color arrangement-nya beda disini guys nanti eh belum oke lebih makin dark oke mereka tuh pemilihan pattern beat-nya itu sebenarnya anti-mainstream banget guys ini kan biasanya cuman snare 2 sama 4 random-nya atau enggak 4 di beat 4 biasanya tak ya kan ini bener nih beat-nya seru sih guys referensi banget oke guys pas masuk beat transisi yang mulai lebih up tempo ini seru banget guys wow warna lagu ini ref-nya ternyata guys ya asik gila suara ini ini gok-gokil ya hmm nah 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 itu kayak lagu-lagu Jameson guys ya cuman sound-nya sound-nya diroba kalau Jameson kan biasanya kan pake gitar gitar-gitar dikasih delay-delay ya delay-dotted gitu loh nih asik ini gue jujur guys di lagu ini gue nyernanya rada lama guys ya sampe gue ketemu ref-nya oh artinya begini baru gue masuk first 2 gue mulai ngerti aman di lagu ini guys sambil copy guys oke mulai dapet enakin lagunya guys eh gue ngomong apa gue ngomong apa adanya guys ya maksud gue depan tadi gue kurang enjoy sebenarnya guys ya gue cuman terkesima sama sound design-nya doang sampe akhirnya gue dapet catchy-nya di lagu itu di ref sampe first 2 akhirnya gue mulai oh begini gitu loh oke oh nice panning-nya rapi banget jadi kayaknya kalau gue perhatikan kayaknya ada curhat gitu guys ya hmm ini dia nih James Bond asik banget sih nih guys itu pemilihan scene-nya udah apa scene-nya itu kayak ambulance punya ini guys ya suara guys ya pew 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 gitu loh gue suka mereka cara dapetin attention lagu dari aransemen tuh pake suara-suara yang kayak begitu ya guys ambience ambience noise lah ya gue sebut lah ya guys ya pew 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 oh nice ih gue part sini gue suka banget oke ciketak 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 uff dapet asik ya guys ini gue denger ini denger lagu ini gue denger apa jadi ingat lagu-lagu destiny child apa guys di awal-awal 2000an guys can you give up baby boy dan 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 menulis kayak gitu guys vibe-nya bersama guys walaupun beda beat oke ini lebih diarin ke arah belet guys ya teng-neng-neng gitu nice gila maksudnya kalian perhatiin gak sih guys ini lagu-lagu mereka tuh bener-bener gak mainstream banget guys anti mainstream banget maksudnya beat yang bener-bener tuh yang bodoh amat di karya gue lo mau denger gak gue peduli setan gue kasih nih beat yang sebenernya tuh ya beat umum kan duk-tak duk-duk-tak bass yang cuman dem-dem-dem misalnya kayak begini ini bener-bener mereka di luar dari sana guys di luar planet nih guys sound-sound tuh gilanya slapback aja kita nih wah ih gue denger karine kayak suaranya Rihanna guys gila nih wow bagus banget suaranya wow gila ke mayor 7 guys gokil nih nah let it di corte guys gila oh my god oke balik ke sini nah masuk lagi ke mayor 7 lagi gak nih oh gila tahan oke oh nice progress ini bagus keren gila gue awalnya dari aneh ini lagu guys lama-lama gue jadi cinta gitu guys maksudnya bener-bener aransemennya build upnya bener gak gak harus ini bukan lagu cinta pada pandangan pertama guys ini lagu pada pandangan ke 18 kayaknya guys oke uh ini nih guys ceketak gila ya kalau pemilihan soundnya gak sesuai nih guys ini mungkin vibe-nya gak kayak gini guys ini bener sound engineer harus kita puji juga guys produsernya pemilihan instrumennya guys nih disini ceketak suaranya juga jadi asik banget gitu loh karena swag gitu loh guys wah ini gak apa karirnya tuh ini gak seruasnya i-note ya wih gokil habis kan habis guys gue pause dulu guys ini lagu gila sih guys ini oke sih guys gue gak nyangka akhir-akhir kayak gitu gue bakalan kayak depannya rada-rada susah denger ini lagu mikir banget sih maksudnya progress ini juga yang lebih dark minor banget gitu guys terus lama-lama tapi di build up ada masuk-masuknya unsur mayor terus agama R7 pas di bridge itu gila gue suka banget chord-nya guys chord progression-nya sama pembawaan sound-soundnya itu enak banget guys ini secara panning juga sangat-sangat wide banget lebar banget depth of field banget kalian bisa dengerin suara kicktur ada mundur vokal lagi di depan jadi dimensinya tuh dapet banget guys gila gokil sih oke guys kayaknya itu dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys Chris sign out bye-bye sub indo by broth3rmax